ini belum mulai rekamannya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati ibu bapak semua bapak ibu guru SMP Negeri 1 Ngadi Rojo Wonogiri pada kesempatan pagi siang hari ini kita mau ya judulnya belajar bersama ibu bapak sesuai dengan kemarin yang disampaikan bapak kepala sekolah bahwasannya SMP Satu Ngadi Rojo ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan program sekolah digital di 2021 yang nanti akan dilaksanakan hari Sabtu karena hari Sabtu itu sudah mulai proses pembelajaran jarak jauh bukan gitu nah ini teknis saja ibu bapak pada pagi siang hari ini kita mau sepakati bersama ada beberapa yang nanti kita share ke Panjenengan ibu bapak kemarin kita di SMP Satu Ngadi Rojo sudah ditunjuk lima bapak ibu guru yang akan memfasilitasi Panjenengan ada Pak Anton ada Bu Wita Bu Hirma Bu Tina Mbak Tina sama saya sendiri yang memfasilitasi Panjenengan karena ibu bapak kemarin sudah ada workshop atau pelatihan tentang kelas digital bahwasannya nanti tetap kita menggunakan tim dan yang namanya Exampro nanti yang akan menjelaskan nanti bonus kita pada waktu nanti ada workshop atau bintek kita tapi kita mulai dasarnya awal dulu ibu bapak tentang pengenalan akun akan kami share dulu screennya nah jadi gini ibu bapak kemarin kami sudah share tentang akun username sama password itu menjadikan dasar Panjenengan nanti untuk masuk ke program Exampro ibu bapak tetapi Exampro nya nanti sudah melekat di Office 35 kemarin sudah kami sampaikan ini kami perlihatkan ulang lagi ibu bapak jadi kita cukup membuka office.com kemarin sudah kami sampaikan Panjenengan office.com portal office.com nanti akan muncul tampilan seperti ini tampilan seperti ini kami akan keluar dulu saja karena untuk Exampro nya sudah melekat di Office portal office ini khusus sekolah kita dan 4 sekolah yang lain bagi sekolah-sekolah yang belum belum aktifasi tentunya untuk Exampro nya belum belum ada jadi kita mulai dengan awal menuliskan email email apa disini berarti email SMP1 dirojo nah yang SCHID kemarin yang sudah Panjenengan dapatkan jadi Panjenengan tulis email disini yang SCHID nanti klik masuk klik masuk nanti disuruh menuliskan Sandi nah ini Sandinya apa Sandi Panjenengan yang SCHID kemarin kan sudah ada Sandi Panjenengan ingat-ingat Sandi SCHID setelah itu masuk setelah masuk nanti yes ya gini nanti akan masuk portal office seperti ini kita mencari yang namanya Exampro Exampro nya dimana khusus lima orang nanti karena sebagai admin nanti ini ada adminnya adminnya nanti ada saya ada Pak Anton ada Bu Rusita Bu Hirma sama Bu Tina ini sudah ada admin admin itu berarti pengelolaan yang ada disini khusus ibu bapak nanti tidak ada tidak ada adminnya disini nanti kalau ada kok itu ada adminnya ini hanya lima orang karena kemarin sudah didaftarkan di dinas pendidikan jadi lima orang nanti ada menu adminnya untuk mengelolanya nanti sambil di cek nanti Bu Ita Pak Anton sama Mbak Tina sama Mbak Hirma apakah di dalam portal office sudah ada adminnya icon adminnya harusnya ada kalau belum nanti kita bisa konfirmasi ulang lagi yang jelas disini sudah ada adminnya bagi bapak ibu nanti kalau disini dicari Exampro nya tidak ada nanti panjangan klik yang titik sembilan ini di klik semua aplikasi nanti dicari Exampro ya disini nah ada yang keliru karena kemarin ada dua icon disitu ada CG ATEC sama mobil Exampro yang diambil yang mobil Exampro walaupun ini sama gak bu Ita iconnya gambarnya sama ini tapi jangan yang CG ATEC tetapi yang mobil Exampro nya yang dipilih karena ini gambarnya sama gambarnya sama panjangan klik mobil Exampro nah setelah itu nanti akan masuk yang namanya Exampro jadi icon Exampro itu hanya dimiliki oleh kita saja lima sekolah itu yang sekolah yang lain tidak ada jadi ini fasilitas dari apa office 365 yang berlisensi seperti itu nah ini proses membuka Exampro nah setelah nanti akan masuk ke dalam portalnya atau mungkin ke jendela Exampro nya nah ini mungkin jaringan sinyal agak lambat nah ini nanti masalah jaringan kami juga akan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin kita langgananya itu 50 50 biar di sekolah kita nanti biar lebih maksimal lagi nah ini proses ibu bapak akan jendela bisa praktekan nanti speednya lebih cepat yang mana nanti di lab IPA atau mungkin di maaf di lab IPA karena nanti saya ulang lagi saya bisa membuka jendela jendela Exampro jendela Exampro nya panjenengan nanti kemarin 2 April sudah nah ini jendela Exampro sudah tampil disini panjenengan pilih sekolah nulis SMP SMP nya banyak disini bapak ada Manjaran ada banyak sekali panjenengan pilih SMP satu yang dirojok nah terus username nya mana ibu bapak nip panjenengan nip bagi yang PNS nip bagi bapak ibu yang belum ada nip nya di honor daerah biasanya di nomor NUPTK kalau belum punya NUPTK mungkin seperti Pak Arief itu nanti nomor apa ini ID yang KTP nomor KTP nya ID KTP jadi kalau kita PNS NIP bagi yang sudah punya belum punya NIP tapi sudah punya NUPTK NUPTK bagi yang belum punya NUPTK berarti nomor ID KTP 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 kemarin kita ke datang KTP lalu password nanti disamakan semua kalau kita default SMP 203 11 208 apa ini maksudnya ini NPSN 203 11 208 itu NPSN S nya besar nanti password nya bisa kita ubah tetapi kita samakan semua saja jadi biar memudahkan kita nanti sudah masuk isikan password nya tadi klik masuk disini masuk yang warna biru ini nanti diklik nanti akan masuk jendela exam pro dari Bapak Ibu Guru nah jendela exam pro Bapak Ibu Guru ini nanti ada banyak sekali fasilitas nanti akan dijelaskan akan disampaikan bonus tentang pembuatan soal online terus picur-picurnya nanti akan dijelaskan Bulusita pada waktu Bintek mungkin minggu depan kita aktifasi dulu saja untuk minggu ini aktifasi nah disini kita bisa cek ini cek yang pertama dulu keuangan sebetulnya kita tidak gunakan tetapi nanti kita fleksibel saja kita masuk di absensi absensi panjangan klik ini banyak fasilitas kita ambil yang rekap absensi harian nah kita sudah uji coba jadi untuk pilotingnya ibu bapak piloting itu kita di dua kelas 8A sama 9A jadi bapak ibu guru yang ada di grup disini kemarin kita 9A sama 8A itu nanti untuk melakukan proses pembelajaran semuanya artinya apa proses pembelajaran ini nanti kita terapkan semua fasilitas tidak tidak hanya absen soal online tim pembuatan SWE kelas notebook jadi dua sekolah itu kita fasilitasi materi yang 100% seperti itu tetapi ibu bapak kemarin sudah kami koordinasikan sama bapak kepala sekolah nanti kita akan menggunakan absensi eksampro itu seluruh kelas 789 kita gunakan absensi eksampro jadi kita tidak menggunakan yang Google kemarin form atau mungkin office form kita nanti akan gunakan ini kita sudah uji coba dua hari tiga hari panjenengan nanti bisa cek akses rekap anak jadi kelas 7 ini kelas 7 sudah masuk jadi ini kita cek aja kelas 7 yang sudah masuk 7 A B belum C belum D belum E belum F G sudah ini B C D E ini ada apanya saya belum tahu ini kita uji coba hari ini 30 Desember kelas 8 panjenengan bisa lihat 8A sudah bagus karena kemarin jadi piloting sudah ada grup sendiri 8A 9A sampai sekian jadi ini baru uji coba dan akan kita terapkan nanti di hari Sabtu kami sudah koordinasi kami sudah membentuk grup PJJ kelas 7 8 9 jadi kami sudah menginfokan bagi anak-anak nanti biar kami yang akan menjelaskan saja tetapi panjenengan juga bisa nanti menjelaskan lewat grup masing-masing kelas jadi panjenengan nanti bisa cek oke contohnya ini 8A kami klik 8A panjenengan nanti bisa cek personal yang presensi termasuk nanti bisa download presensi untuk wali kelas nanti akan kita jelaskan pada waktu tatap muka tapi ini pengenalan awal dulu saja nah setelah nanti panjenengan klik kelas 8A atau mungkin 8B atau 9A BC dan seterusnya nanti panjenengan bisa cek anak yang melakukan swap untuk contoh contoh disini kelas 8A 8A mau cek mungkin ini random putri cahaya putri cahaya kita klik putri cahaya terus kita kita cek walaupun sudah hadir lah hadirnya seperti ini sebetulnya seperti program hadirku ibu bapak jadi cek swap atau selfie lah selfie jadi anak sudah kami berikan aplikasinya sudah kami kan user sama password sudah kami berikan jadi untuk anak-anak nanti sudah jadi tanggung jawab admin nanti ada bu bu Irma bu Lusita bu Runas nanti dimintai tolong bu Lestari bu Martuti nanti di klik yang warna biru ini yang warna biru di klik 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 dua kali atau klik dua kali nanti akan muncul posisinya ini ini anak selfie seperti kita itu kemarin saya mungkin ada yang tanya selfie berapa kali sementara kelihatannya baru satu kali walaupun sudah disetting jamnya tetapi masih berubah namanya makasih coba jadi nanti klik warna ini warna biru nanti akan muncul ini gambar selfie kelihatan panjen monggo di klik monggo ini karena baru program awal jadi dari kami pun dari kelas C kita kelas C itu juga baru mencoba mencoba menu yang ada di sini paling tidak ini nanti satu aktifasi akun terus melihat absensi peserta didik dan kita juga bisa cek cek rekap ini sangat memudahkan wali kelas termasuk juga memudahkan bapak ibu guru BK dalam ceking absensi dan ini sifatnya database jadi tidak mungkin hilang karena ini nanti bisa kita download bisa kita download nah ini untuk menu-menu banyak sekali pangk jenengan bisa praktekkan ibu bapak ini untuk yang soal pembuat soal nanti akan disampaikan bulu sida pada waktu tatap muka walaupun nanti kita melaksanakan bintek tetapi nanti juga kita akan rekam jadi biar nanti memudahkan kita dalam ya sama saya bu saya juga melihat rekamannya ini bisa tahu prosentase kita kelas 789 ada 596 siswa ini prosentasenya yang belum siapa yang sudah nah seperti ini masuk soal online dan seterusnya ini mungkin untuk cek untuk anak fasilitas ini hanya untuk absensi untuk mungkin perizinan pelanggaran ini tugas dari BK pelanggaran prestasi ujian online terus berita-berita kalau sekolah mau mengirimkan berita juga bisa lewat di sini jadi nanti ada pengumuman itu juga bisa lewat sini nah tidak menutup kemungkinan tetapi kita juga akan menggunakan fasilitas tim jadi ini fasilitasnya seperti ini tetapi untuk apa pengiriman tugas lalu kemarin kita melaksanakan pensekoran nilai dan seterusnya untuk tugas-tugas nanti lewatnya tetap tim jadi kita ini kita pakai untuk anak untuk absensi untuk absensi untuk kelas 789 absensi wajib menggunakan ini lalu untuk yang dua kelas piloting nanti menggunakan fasilitas yang di sini seperti ada ujian online seperti apa cara membuat soalnya itu seperti bagaimana sharenya seperti apa nanti akan kita sampaikan minggu depan pada waktu bintah tapi untuk minggu-minggu ini kita cukup satu aktifasi akun dua bisa cek latihan ini latihan siswa kemarin sudah melaksanakan swapoto cek seperti ini lalu kita tahu mekanisme langkah-langkah untuk membuka ini itu bagaimana itu saja ibu bapak pada pagi siang hari ini mungkin materi yang lain nanti akan disampaikan nanti untuk kelas A itu nanti ada materi tambahan bintah bintah seperti kelas A karena di kelas A itu nanti kemarin Pak Anton Bu Irma sama Bu Putina nanti akan pada waktu workshop bintah nanti yang akan menyampaikan nanti Pak Anton Bu Irma dan Bu Tina nanti kolaborasi kalau yang soal-soal ini nanti yang menyampaikan nanti Bu Ita sama saya untuk pengelolaan dari Exampro tapi mungkin Bu Ita karena kemarin yang sudah melaksanakan bintah yang lebih detailnya nanti Bu Ita kalau kami nanti akan menyampaikan juga tetapi yang portal yang office saya juga ada materi tapi sifatnya umum tetapi nanti yang khususnya nanti kita fokus di ini itu saja paling tidak indikatornya satu membuka portal office Exampro yang kedua memasukkan akun sama password login lalu cek kehadiran siswa lalu kita bisa membuka lewat HP juga bisa tetapi aplikasinya juga agak berat tetapi sama seperti hadirku itu jadi mungkin proses-proses awal tetapi nanti agak stabil nanti sudah ada masukan-masukan seperti anak juga banyak mengeluh juga yang HP-nya nggak bisa yang nggak konek itu wajar Ibu Bapak tetapi program ini tetap kita laksanakan untuk digitalisasi khususnya untuk wali kelas 9A sama kelas 8A di sini nanti ada PR khususnya di dua ini satu mendata betul-betul peserta didik yang HP-nya betul-betul tidak bisa kendalanya apa lalu solusinya nanti disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah solusinya atau mungkin absen di satu rumah yang punya HP atau mungkin tetangga atau ke pepeto kalau nggak punya HP sama sekali nanti usaha bagaimana nanti kita koordinasi bersama itu saja Ibu Bapak di awal kita melaksanakan kesepakatan atau penyamaan materi dari kelas digital yang kemarin juga sudah kami sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah bahwasannya kita melaksanakan membentuk grup lalu sosialisasi lewat tim itu mungkin masih ada sisa waktu sekitar 10 menit untuk tanya-jawab seputar ini kami persilahkan akan kami stop screen mungkin kalau ada materi tambahan seperti yang lain-lain mungkin di kelas yang lain kelas A mungkin Pak Anton Bu Irma atau mungkin Bu Tina atau mungkin kelas yang lain mungkin bisa disampaikan saya kira gitu monggo kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan dan kami harap ada pertanyaan tidak ada pertanyaan paling tidak di sini bisa ada masukan ke kami mengatakan monggo kami persilahkan masih ada waktu Pak Kasmin monggo silahkan Pak Kasmin iya Pak Budi Assalamualaikum selamat jumpa iya mau tanya iya mau tanya Pak Budi siap akan wali kelas tadi ada anak itu sudah tanya timnya lama itu masih dipakai tidak dan anak itu timnya error lah apa masih pakai apa ganti yang baru aplikasi dari yang baru ini itu saja dulu Pak Budi ya terima kasih Pak Kasmin langsung saya jawab tadi sudah kami sampaikan tim tetap dipakai Pak Kasmin jadi tim tetap wajib dipakai dan untuk karena Pak Kasmin bukan kelas yang piloting jadi cukup Xampro nya dipakai untuk absensi saja jadi tidak dipakai untuk fasilitas yang lain jadi tetap absennya menggunakan Xampro yang sudah kami share di grup tetapi wajib juga di tim jadi timnya tetap wajib Pak Kasmin jadi semua saja tidak hanya kelas yang piloting jadi semuanya tim wajib ditambah dengan Xampro ngantin ngantin Pak Kasmin ya nanti untuk error tetap kami nanti ada datanya karena kemarin memang walaupun jujur saja dari hasil tim itu juga tidak 100% buat kita tapi kita juga menyasar peserta didik yang lain-lain yang mungkin siap melaksanakan sekolah digital yang kita fasilitasikan jadi mungkin tetap kita optimis ibu bapak ibu bapak walaupun kita juga kadang pesimis apakah mampu sampai satu tidak dirujuk dengan sekolah digital dengan daerah-daerah yang tentunya tidak bisa terjangkau sinyal yang sangat stabil tapi kita kita coba saja ibu bapak kita sasar seluruh peserta didik dari peserta didik saya kira juga biar mengenal biar mengenal proses digitalisasi ini ya digitalisasi sekolah itu ada monggo masukkan lagi dari bapak ibu yang lain ini sudah komplit saya ada Pak Bambang masuk Pak Tarjo Bumartuti tadi luar biasa hati-hati Bumartuti jalan pakai sepeda jangan menghidupkan HP tadi kok kelihatannya HP bahaya sambil Pak nyepeda mungkin Bumartuti sampai dibelak-belain luar biasa terima kasih butur silah atau mungkin malah butur silah sama Bumartuti mau melancong tidak mau proses apa proses temputin mungkin ada masukan ibu bapak Bumartuti baru proses jalan ke SMP atau mungkin kemana itu terus mungkin tambahan agak melancong sedikit tentang SKP karena kami tadi pagi mendapatkan info untuk SKP nya online artinya kemarin kalau bapak ibu sudah betul input nya di SKP online tapi kalau ada perubahan perubahan mau menambah atau mengurangi monggo kami fasilitasi dan hari ini nanti bisa kita edit kita cetak jadi nanti yang memberikan nilai dan mencetak nanti dari tim IT sekolah jadi ibu bapak nanti kalau mau mengedit saja itu saja kalau mungkin menambah atau mengurangi urean kegiatan nanti monggo panjang dengan edit ini nanti akan kami simpan kami cetak itu tentang SKP kita koordinasi juga nanti tidak hanya yang ada di sini nanti mohon bapak ibu guru karena juga mewakili MGMP jadi nanti tolong juga dibenahi MGMP yang lain teman-teman kita yang mungkin kemarin infonya masih menggunakan manual ternyata menggunakan yang yang online cetakannya barcode itu ibu bapak online gitu mungkin ada tambahan dari bu Herma mungkin Sintan Pak Anton mungkin Bu Ita Bu Ita nanti yang menjelaskan secara komplit detail yang nanti di pembuatan soal online karena juga itu yang akan kita lakukan hari Sabtu panggil Pak Bang kemarin Sabtu kelihatannya nanti untuk pembagian tugas kelihatannya mungkin jam 10-an 9-10-an nanti karena hari pertama masuk kita hari Sabtu kemarin mungkin hari Sabtu hari Sabtu sudah masuk tapi melaksanakan proses pembelajaran secara jauh nah ini nanti kita sudah terapkan untuk absensi untuk tapi hari pertama nanti sosialisasi kemarin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan untuk mensosialisasikan terlebih dahulu membuka meeting room sosialisasi dan kemarin pesertanya untuk tim bisa berapa ribu 30 ribu atau 3 ribu 10 ribu ya 10 ribu karena kita sudah A3 karena kalau belum A3 itu dibatasi 250 sampai 300 tetapi kita sudah A3 sudah memberi lesensi bisa kita hampir 10 ribu kita masuk di sini jadi pancendengan bisa berhak menggunakan ini dengan dengan kapasitas monggo jadi kalau mau menggunakan fasilitas tim ini untuk kepentingan yang lain dipersilahkan monggo dengan kapasitas yang lebih besar perangatan gitu mungkin kami bisa cek yang ada di sini Bu Apri ada kalau di sini di ruangan kami ada Pak Anton Bu Hita sama ada Bu Herma ada Bu Mariyati Bu Mariyati siap Pak Budi siap terima kasih atensinya ini masih menyimak saja belum ada pertanyaan nanti sambil karena kita bu ya terima kasih ibu 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 tawang mang terima kasih minta tolong mungkin sekali lagi untuk membuka apa yang ada kameranya bisa membuka kamera akan kami screen foto panjenengan seandainya seandainya bisa dibuka kameranya semuanya akan kami dokumentasikan pertemuan pagi siang hari ini kalau tidak pun tidak apa-apa karena disitu sudah ada nama panjenengan di tim kami juga sudah ada nama panjenengan akan kami tata dulu di tim kami sebentar ibu 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 akan kami tata dulu akan kami dokumentasikan monggo panjenengan 321 akan kami dokumentasikan 321 321 terima kasih jalannya kamu terima kasih Hai Pak Kasmen mana kami mulai untuk jika kita ngeluk foto jika kita nyolok kita maaf karena kita nyolok selamat menikmati selamat menikmati